Ya, terima kasih atas kesempatan dari PT Herbalife Indonesia hari ini. Saya diminta sharing. Sharingnya adalah mengenai why. Kenapa? Kenapa Herbalife? Jadi, nggak gampang menjawab why ini. Teman-teman semua mungkin sudah menjalankan bisnis sekian lama, sekian bulan, sekian tahun ya. Buat saya, pribadi hampir 23 tahun saya di bisnis Herbalife. Mulai dari nol, mulai dari kalau ditanya why saya pertama adalah karena kepepet. Jadi, saya harus bekerja keras tahun 1998 karena dampak krisis moneter. Saya harus jual rumah, jual mobil. Jadi, anak masih bayi. Saya ingat banget itu ya. Saya ditelepon sama istri saya. Sudah di mana posisi? Karena susu anak-anak habis. Anak saya waktu itu masih bayi umur 3, umur 2, dan baru lahir. Saya dari Bandung cepat-cepat pulang beli susu. Karena uang istri saya cuma pegang 5.000 rupiah. Jadi, kalau ditanya why pertama saya adalah karena kepepet. Karena harus membuat makanan menyajikan susu di dalam keluarga saya. Jadi, waktu itu belum berpikir banyak-banyak mengenai why. Tapi karena kepepet. Nah, hari ini hampir 23 tahun di Herbalife. Saya ingin berbagi lagi. Karena why itu juga harus diupdate. Setiap kondisi, setiap situasi. Ya, saat-saat seperti yang nggak mudah seperti sekarang ini. Sudah satu setengah tahun kita nanti buka-tutup, buka-tutup gitu ya. PPKM, apa lagi ya istilahnya ya. Terus ada istilah new normal dan seterusnya. Jadi, kita harus mencari cara bagaimana menemukan why yang baru. Why yang update. New normal. Kebiasaan-kebiasaan baru. Yang mana ini sangat penting untuk kita memelihara semangat kita gitu. Ya, karena orang yang nggak punya semangat artinya orang yang selalu berlindung di bawah kemalasan. Ya, di bawah excuses gitu ya. Alasan-alasan. Kata Jim Rohn, satu alasan aja sudah lebih dari cukup untuk Anda tidak berhasil. Ya, jadi jangan kebanyakan teori, tapi banyaklah bertindak. Ya, kayak situasi yang nggak mudah seperti sekarang, saya alami. Waktu krisis moneter tahun 1998, saya mengalami betul-betul secara, apa artinya ancaman fisik gitu ya. Ruko di seberang rumah saya dibakar, segala macam itu saya lihat gitu. Jadi, tapi itu kan krisis moneter regional. Tapi sekarang Bapak Ibu internasional, banyak negara mengalami pandemi dan seterusnya. Ya, tapi hari ini Bapak Ibu, teman-teman semua, apa sih why Anda? Apa sih yang mendorong Anda bisa tetap bersemangat, tetap membantu orang gitu ya. Nah, ada empat why kalau menurut Jim Rohn. Pertama, apa itu why? Kenapa Anda mau bekerja keras? Kenapa Anda mau berjalan sejauh ini? Ya, artinya karir Anda. Kemudian, kenapa kita tetap bertahan di Herbalife? Ya, coba, tiga kali lagi. Kenapa, banyak kenapa-kenapa nih hari ini kita akan bahas ya. Kenapa penghasilan Anda cuma segitu-gitu aja? Kenapa Anda belum bisa bangun pagi dan bersemangat untuk menjalankan bisnis Anda? Kenapa keluarga Anda belum mendukung? Kenapa Anda belum menemukan cara untuk mendapatkan customer baru? Kenapa customer Anda keluar atau gugur dari follow-up Anda, menghindar? Kenapa Anda ditolak? Kenapa orang mencemoha Anda? Kenapa Anda belum bisa mendapatkan customer base yang banyak? Kenapa customer atau supervisor atau tim Anda keluar dari Herbalife? Kenapa Anda masih mau mendapatkan training-training? Kenapa Anda masih mau membantu orang lain lebih sehat lagi? Kenapa Anda mau berolahraga? Kenapa Anda mau mempunyai gaya hidup sehat? Banyak sekali kenapa yang ini yang harus Anda update. Anda perbarui setiap saat. Karena kalau enggak, Anda akan ketinggalan sama toko sebelah, sama teman yang lain, sama perusahaan yang lain. Yang satu hal lagi yang saya mau, kenapa keluarga Anda belum mendukung Anda? Coba cari. Kalau mentor saya, Mr. Kim Brumur bilang, satu jari menunjuk ke depan, tiga jari menunjuk ke diri sendiri. Artinya, kita enggak bisa merubah orang lain. Bahkan orang dekat kita, orang yang tidur di sebelah kita. Cara pikirnya bagaimana? Kita enggak bisa merubah dia, kebiasaan-kebiasanya. Tapi cara kita menghendal orang lain, itu yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa merubah arah angin, tapi kita bisa merubah kemudi kapal kita. Seorang pelaut tidak akan kuat. Pelaut yang ulung tidak akan hebat kalau tidak ada ombak. Nah, saat ini mungkin Anda menghadapi ombak, menghadapi gelombang, tantangan, ambatan, krisis, dan seterusnya. Tapi ingat, janganlah berfokus kepada masalah, tapi fokuslah kepada why Anda yang tadi. Galilah, kenapa, 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 kenapa aku harus di Herbalife, kenapa aku harus di presiden tim, kenapa aku harus di milioner tim, kenapa aku harus di chairman's club, kenapa aku harus membangun organisasi yang kuat, kenapa saya tetap berjuang, kenapa saya tetap harus membuka nutrition club saya. Jadi, jangan menyerah, selalu berusaha, selalu melakukan yang terbaik, dan selalu gali why, why, why yang baru. Setiap problem, setiap masalah, selalu ada peluang. Setiap krisis, selalu ada peluang. Jangan fokus kepada krisisnya, tapi fokuslah kepada peluang yang Anda bisa lakukan. Oke, jadi itu why pertama. Yang kedua, why not? Kenapa tidak? catat semua why yang tadi, kenapa-kenapanya tadi, take it personal. Artinya, ambil itu sebagai PR Anda secara pribadi. Jadi, kalau Anda tidak mempunyai semangat untuk menjawab why-why yang tadi, Anda tidak akan bisa move on. Anda tidak akan bisa berubah menjadi yang lebih baik. Coba, kalau Anda tidak betul-betul tahu, kenapa saya tidak bisa jualan, kenapa saya tidak naik level, kenapa saya selalu ditolak. gitu ya, itu kalau Anda tidak bisa menjawab itu. Jadi, why not-nya ini, ya, enggak akan menjadi drive Anda, enggak akan menjadi dorongan buat Anda. Jadi, yang kedua itu betul-betul adalah, why not? Kenapa tidak? Lakukan sekali lagi, presentasi tambah, jam kerja ditambah, kenapa Anda harus buka NC. Kalau situasi tidak mengizinkan, Anda kenapa enggak bikin delivery, Anda bisa maksudnya, orang take away dari NC Anda. Jangan menyerah, kenapa tidak cari jalan lain. Kenapa tidak cari solusi. Kalau bicara masalah, banyak masalah. Kalau Anda fokus ke masalah, masalah itu akan lebih besar. Tapi fokuslah kepada peluang. Setiap krisis, pasti ada peluang yang lebih besar. Kalau Anda berpikirnya, mencari solusi. Kalau enggak, satu alasan pun sudah bisa membuat Anda KO. Jadi tetap mencari why, why not yang kedua. Jadi yang kedua ini sangat membantu Anda untuk mencari jawaban why Anda. Yang ketiga, why not you? Kenapa bukan Anda? Anda adalah orang hebat. Anda adalah orang sukses. Anda adalah orang yang bisa menghadapi masalah-masalah. Anda adalah bukan pohon. Manusia bisa berpindah, bisa berubah, bisa update. Kalau pohon, sekali ditancap di situ, yaudah enggak bisa kemana-mana. Jadi Anda adalah orang yang bisa melakukan apapun yang Anda pikirkan. Jadi hal-hal positif selalu dipikirkan. Hal-hal kesuksesan selalu harus dibayangkan. bangun pagi mengucap syukur bahwa Anda bisa mendapatkan kesehatan. Kejar kesehatan pribadi, baru bisa membantu orang lain. Kalau Anda mau menurunkan berat badan orang lain, turunkan dulu berat badan Anda. Kalau Anda mau membuat orang lain naik level, Anda juga harus punya peringkat berikutnya. Anda mau dapatkan vacation, supaya orang lain bisa dapat vacation. Itu yang harus Anda lakukan. Lead by example. Memimpin dengan memberi contoh. Why not you? Kenapa bukan Anda yang memulai? Kalau mengharapkan orang lain berubah, mereka tidak akan pernah mau berubah. Anda dulu yang berubah sikap Anda supaya orang lain, suasana, lingkungan harus berubah. Jim Rohn juga berkata, for things to change, you have to change. Artinya kalau orang mau sesuatu mau berubah, Anda dulu yang harus dirubah. Keadaan bisa berubah kalau andanya berubah dulu. Inilah yang betul-betul Anda harus lakukan, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Why not you? Yang ketiga. Yang keempat. Why not now? Kenapa bukan sekarang? Kenapa nunda-nunda? Kenapa besok? Banyak orang gagal karena penundaan. Banyak orang tidak bisa menjadi sukses karena selalu bilang, tar, sok, tar, sok. Ntar, besok. Ntar, besok. Sampai kapan? Sampai kapan kamu mau begitu terus? Sampai kapan kamu punya penghasilan begitu? Sampai kapan kamu mengeluh terus? Sampai kapan kamu mengharapkan bantuan orang lain? Sampai kapan Anda tetap begini? Nyalain orang lain. Minta mentor terus bantu. Sampai kapan Anda mengandalkan korporat. Bantuan selalu komplain kalau ada orang lain berhasil gitu ya dalam kehidupannya. Anda bilang, oh dia beruntung karena bla bla bla. Enggak Bapak Ibu. Karena dia melakukan. Banyak orang yang kebanyakan mikir tapi tidak melakukan sehingga dia menunda-nunda pekerjaan. Apa sih yang baru di Herbalife? Enggak ada yang baru teman-teman. Tinggal cara pikir dan pengemasannya aja. Ada yang bilang bahwa lomba turun berat badan. Kemudian akhirnya berubah menjadi coaching online. Kemudian ada yang bilang bahwa sekarang ada selimah raton. Apapun sama. Yang penting punya customer base. Diukur, ditimbang, dimotivasi. Masukin ke dalam grup, disuruh foto berat badan awalnya. Kemudian turun berat badan, kaki, timbangan. Pola makan siang, makan apa. Dibimbing mungkin dengan video, dengan voice, dengan telepon. Jangan cuma di WA-WA aja begitu ya. Jadi teman-teman, hayulah bertindak. Jangan menunggu situasi. Jangan menunggu nanti habis pandemi. Jangan menunggu bantuan orang lain. Lakukan. Siapapun di dunia ini tidak akan sukses kalau menunggu bantuan. Menunggu waktu yang tepat. Tidak ada hari yang tepat, jam yang tepat, waktu bagus, hari bagus. Itu karena keputusan Anda melakukannya. Lampu merah. Kuning nyala, kemudian hijau. Anda bingung nih, ke kanan apa ke kiri? Ambil tindakan dulu, kanan misalnya. Oh, ternyata salah jalannya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting Anda sudah bertindak. Bayangkan kalau lampu merah, sudah hijau, Anda tetap di tempat. Ditabrak dari belakang, bro. Sis. Jadi Anda harus bergerak. Kalau kanan salah, puter balik. Kejar lagi. Nggak apa-apa. Perlombaan kita adalah melawan kita dan kita. Bukan melawan orang lain. Kalau yang lain bisa sukses. Lima tahun presiden tim. Who cares, maksud saya bilang. Yang penting Anda sampai presiden tim. Jadi, jangan menunda. Siapapun di dalam video ini. Siapapun yang mendengarkan training ini. Anda pasti bisa. Ya, kami-kami yang sudah presiden tim. Itu mempunyai contoh buat Anda. Ya, tindakan. Apa yang kami lakukan. Ya, waktu 23 tahun yang lalu. Saya memulai bisnis Herbalife. Itu turun berat badan itu katanya. Sukses itu katanya. Katanya bisa sukses di Herbalife. Ya, karena waktu itu saya memulai bisnis Herbalife. Seperti babat alas. Artinya, motongin rumput. Karena belum ada jalannya. Kita pernah, saya sama tim di awal-awal itu. Sewa ruangan untuk home. Herbalife opportunity meeting. Nggak ada yang datang. Ya, kita pulang kukut-kukut. Ya, bungkus-bungkus lagi. Ya, pulang. Nggak ada yang datang. Bayar hotel tetap. Ya, tapi teman-teman sekarang. Jalan sudah tall. Ya, kemana-mana sudah gampang. Ya, mau meeting. Mau home. Tinggal klik zoom. Ya, broadcast. Hari ini kita meeting. Bahas ini. Ya, jadi mau ngapain lagi. Mau nunda apa lagi. Ya. Kalau bukan kamu, siapa lagi. Kalau bukan sekarang, terus kapan. Ya. Jadi, carilah. Perkuatlah why Anda. Perkuatlah kenapa Anda mau melakukan bisnis Herbalife. Ya. Setiap saat Anda update, perbarui. Karena dunia sudah bergeser. Dari dulu shifting. Sudah mulai. Dari dulu offline. Sekarang sudah online. Ya. Kalau dulu orang harus tatap muka. Sekarang nggak tatap muka aja. Sudah bisa loh. Ya. Kalau dulu kan kayak nggak sopan gitu. Masa mau dapatkan proyek tender. Cuma kirim gambar. Cuma ngirim foto. Terus kirim proposal melalui online. Oh, nggak dianggap sopan. Apalagi Anda punya proyek besar. Tapi sekarang betul-betul itu sudah terjadi. Bisnis online itu bisa triliunan dalam satu hari. Saya pernah lihat alibaba.com itu. Ya. Itu dalam promosi satu hari. Bisa mendapatkan 780 miliar rupiah. Ya. Promosinya cuma satu hari. Ya. Bahkan pengusaha-pengusaha yang 5-10 tahun lalu tidak terdengar. Sekarang terdengar. Ya. Anak-anak muda yang tadinya 5 tahun lalu nggak dikenal. Masih ingusan gitu ya. Sekarang coba lihat di Indonesia. Yang punya Tokopedia. Yang punya Bukalapak. Menjadi orang 10 terkaya di Indonesia segala macam. Dari apa pergeseran di dunia teknologi dan informasi gitu. Jadi teman-teman. Jangan mau Anda tetap di tempat. Anda harus perbaiki goal Anda. Harus mempunyai impian yang besar. Harus mempunyai cita-cita. Didorong dengan action yang kuat. Ya. Kalau nggak Anda akan mencapai posisi di situ-situ aja. Ya. Tadi pagi juga saya sedikit ya. Baca. Jadi saya selalu berusaha update. Bangun pagi Pak Faisal ngapain aja gitu ya. Saya sekarang ini klik YouTube gitu ya. Baca podcast yang positif. Motivasi saya cari. Karena apapun dicari di mbah Google ada. Apapun yang nggak tahu Anda cari di YouTube ada. Cara bikin overnight oat. Cara bikin waffle pakai protein. Cara bikin apa. Semua ada. Ya. Tadi pagi saya nge-klik. Ya mungkin Anda sudah tahu. Warisan sehebat apapun. Atau kekayaan sehebat apapun. Itu akan habis pada waktunya. Kalau Anda tidak menjaga. Betul nggak? Tapi satu entrepreneur. Satu pewira swasta yang saya salut ya. Ini Antoni Salim. Ya mungkin Bapak Ibu tahu Lim Suilyong. Dia puteranya Sudono Salim. Atau Antoni. Waktu orang tuanya menjadi pengusaha nomor satu di Indonesia. Dan bahkan bisnisnya pabriknya di China. Di mana-mana di luar negeri gitu ya. Ayahnya meninggal. Mewariskan 55 triliun. Mewariskan hutang 55 triliun. Hutang 55 triliun. Jadi. Dia mewariskan 55 triliun. Sehingga dia harus mengambil keputusan bahwa. Dengan sangat terpaksa. BCA dijual. Indomobil dijual. Indo semen dijual. Ya. Dan dia hanya memilih satu. Yang namanya. Indo food. Yang Bapak Ibu mesti kenal lah. Indomie. Jadi. Pabrik tepungnya dari dia. Dan sekarang. Masuk 10 orang terkaya di Indonesia. Ya. Jadi. Bukan. Anda dilahirkan menjadi orang miskin. Terus Anda gak bisa menjadi kaya. Tidak masalah Anda dilahirkan miskin. Tapi kalau Anda meninggal miskin. Itu salah Anda. Jadi teman-teman semuanya. Berusaha lah. Carilah way Anda. Galilah. Perbarui lah. Dan. Pada waktu Anda sukses. Jangan dinikmati sendiri. Berbagilah. Kalau Anda punya ilmu. Berbagilah ilmu. Ya. Anda punya rejeki. Bagilah rejeki. Sedekahlah. Ya. Jadi. Orang yang punya pengetahuan. Dan selalu di keep sendiri. Ya. Dijaga untuk dirinya sendiri. Untuk tim gue. Dan dia gak akan pernah bertumbuh. Ya. Kalau Anda mulai berbagi ilmu. Anda berbagi pengalaman. Ya. Tanpa pamri. Jangan hitung-hitungan loh teman-teman. Saya jam 5. Harus pulang. Jam 9. Masuk kantor. Kalau. Kalau enggak. Saya lebih sejam. Minta lembur. Ya udah. Anda akan mendapat. Menjadi orang gajian terus menerus. Gitu ya. Kalau Anda mendobrak. Seperti David Beckham. Latihan jam 9. Dia datang jam 8. Sebelum orang. Apa namanya. Latihan dia sudah. Latihan duluan. Gak ada yang suruh. Pelati pun belum datang. Orang-orang belum pulang. Dia masih latihan. Untuk memperdalam skill. Tendangan pisangnya yang terkenal. Ya. Sekarang Lionel Messi. Wow. Luar biasa. Ya. Dia. Orang yang punya gangguan. Kesehatan. Pada waktu kecil. Umur 13 tahun. Dibayarin sama Barcelona. Kemudian. 21 tahun. Loyalitas. Ini adalah harus penting. Dalam bisnis Herbalife. Loyalitas. Is everything juga. Segalanya ya. 21 tahun. Sampai dia. Pada waktu pamit. Dia enggak pernah bekerja di perusahaan lain. Dia enggak pernah. Apa. Hanya fokus. Mendari. Bintang mega di klub Barcelona. Baru sekarang dia pindah ke PSG ya. Buat. Filosofinya bukan masalah sepak bola dan seterusnya. Tapi. Lihat. Perjuangan. Loyalitas. Dan komit. Baik. Saya juga mempunyai lima tips untuk Anda. Kalau mau sukses. Setelah Anda mengetahui why Anda yang kuat. Nomor satu. Komitmen. Punya komitmenlah Anda. Ya. Usul saya. Punya rencana kerja 90 hari ke depan. Apa yang paling klik. PR buat Anda. Anda kerjakan. Jangan menunda. Ya. Jangan nunggu siapa. Ya. Jadi buat rencana 90 hari ke depan. Komitlah. Itu nomor satu. Komitmen. Yang kedua. Ambil keputusan. Saya bulan ini mau melakukan berapa poin misalnya. Saya mau merekrut 10 orang baru bulan ini. Bikin rencana kerja. Jadi dream, goal, take action. Ya. Action plan-nya harus jelas. Ya. Keputusan apa. Jadi make decision yang kedua ya. Komitmen. Decision. Mau lebih sehat. Mau turunin lima kilo lagi. Mau memulai olahraga. Mau six pack. Nah itu keputusan-keputusan yang harus diambil. Ya. Yang ketiga. Teman-teman semua. Saya usulkan Anda untuk mengambil tanggung jawab. Jangan menunda. Jangan mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain. Ambillah tanggung jawab. Kalau bukan saya, siapa lagi nih yang mau kerjain. Ya. Jangan pamrih. Ya. Jadi betul-betul mengambil tanggung jawab untuk tim Anda. Mengambil tanggung jawab. Kalau ada orang beli produk, ambil tanggung jawab. Anda harus mengukur, harus timbang, follow up dengan baik. Ya. Ngambil tanggung jawab. Anda katanya supervisor. Ya di supervisi dong. Membernya. Customernya. Betul nggak? Ya. Kemudian yang berikutnya adalah selalu berpikir positif dan sukses. Bangun pagi mengucap syukur. Selalulah berpikir positif. 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 Ya. Mindset, pola pikir itu yang membuat Anda bergerak. Ya. Bergerak maju. Ya. Bergerak sukses. Karena apa? Aura positif selalu ada di dalam pikiran Anda. Kalau Anda selalu berpikir positif, hal negatif itu akan keluar dengan sendirinya. Kalau apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda ucapkan itu positif dan sukses, nanti alam semesta pun bekerja sama dengan Anda, mendekatkan diri kepada Anda untuk kesuksesan. Ya. Contoh. Saya waktu itu pengen punya mobil merah. Pada waktu saya ngambil keputusan pengen punya mobil merah, begitu keluar rumah, loh kok ini mobil merah. Semua yang kelihatan gitu. Kenapa? Karena saya fokus kepada mobil merah. Begitu juga. Kalau Anda fokus kepada problem, problem lebih besar. Kalau problem, kalau fokus kepada peluang, peluang lebih besar. Kalau fokus kepada naik level, naik level lebih besar. Kalau fokus kepada six-pack, six-pack Anda akan menjadi lebih dekat. Kalau ditawarin orang makan sembarangan, pasti nggak mau kan. Kalau Anda lagi program six-pack, betul nggak? Kalau Anda mau mengurangi berat badan, Anda harus berolahraga, defisit kalori. Kan begitu. Jadi komitmen, ambil keputusan, dan kemudian bertanggung jawablah. Dengan apa yang sudah Anda putuskan. Berikutnya, yang terakhir, miliki sikap yang selalu baik. Nggak gampang, loh. Ngucap gampang. Teori tahu. Dalam keadaan terjepit, Anda masih bisa positif nggak? Pada waktu saat kepepet, Anda masih bisa berpikir jernih nggak? Tapi kalau mau sukses, mau naik level, ternyata dibutuhkan sikap yang positif seperti itu. Ya, jadi pada saat Anda sedih, bekerjalah. Pada saat Anda bergembira, bekerjalah. Pada saat Anda kecewa, tetap bekerja. Pada saat Anda nggak mau bekerja, Anda bekerja. Pada waktu Anda berpikir banyak alasan, Anda tetap bekerja. Ya, bangun tidur, kita punya tiga detik. Bangun atau mikir begini, begitu dulu, apa nanti begini. Tiga detik, hitung. Satu, dua, tiga, bangun. Bekerja. Jadi, the power of tiga detik itu sangat penting untuk menentukan hari Anda. Karena di setiap saat, kita memiliki dua keputusan yang harus diambil. Malekat di sini, setan di sini. Yang mendengarkan hal positif atau mendengarkan hal negatif. Ah, mendung nih, nanti hujan. Ah, tidur lagi, katanya. Ada orang gendut lewat nih. Nah, kita tawarin nih. Yuk, kasih tukaran nomor telepon, siapa? Yang ini bilang, nanti kalau ditolak, lu bete. Jadi, Bapak Ibu, di setiap kesempatan, dengarkan hal-hal positif ini. Karena sikap positif ini harus dimiliki dan harus mendengarkan yang sebelah kanan ini. Daripada yang sebelah kiri. Kalau Anda mau sukses, ya. Apapun kendalanya, apapun tantangannya, Anda berpikir bahwa Anda pasti bisa. Bekerjalah dengan cinta, hidupi keluarga Anda dengan cinta, hidupi bisnis Anda dengan cinta, Perlakukan tim Anda dengan cinta, perlakukan keuangan, kekayaan, kedudukan Anda dengan cinta. Kalau tidak, Anda akan menjadi seorang yang sombong, yang suatu saat akan jatuh kalau Anda sombong. Jadi, teman-teman semuanya, saya rasa galilah kembali, apa why Anda? Buatlah rencana 90 hari ke depan. Tidak usah muluk-muluk, miliki 500 poin dulu deh. Jadi, miliki customer baru setiap hari, tawarkan orang terhadap peluang bisnis dan peluang produk. Kemudian, Anda selalu bersemangat untuk menjadi orang yang terbaik, versi terbaik. Tetap langsing, tetap sehat, tetap nawarin orang peluang Herbalife. Kenapa kita harus bekerja keras dan menggali why kita? Karena the future is bright. Karena masa depan kita sangat cerah, peluang Herbalife sangat luar biasa. Orang sehat, orang mengejar kesehatan, orang mengejar nutrisi, vitamin dan mineral, kita punya nutrisi yang luar biasa, terbukti luar biasa. Kedua, orang mencari peluang tambahan, income tambahan, bisnis tambahan, kita punya peluang untuk menawarkan orang berbisnis melalui Herbalife. Baru-baru ini, saya lihat CEO kita, Dr. John Akwenobi, mengatakan bahwa semester ini kita mencapai lebih tinggi lagi daripada tahun lalu. Padahal, tahun lalu sudah diumumkan the best year ever. Jadi artinya tahun terbaik selama 40 tahun Herbalife berdiri. Semester ini naik lagi. Jadi teman-teman semua, luar biasa. Bahkan pada waktu mendengar pengumuman di ekstravagansa, Dr. E mengatakan bahwa kita punya CEO, CMO, marketing, terus kemudian baru-baru ini kita punya chief digital officer. Artinya peluang kita di dalam dunia sosial media, corporate di Amerika pun sudah menyiapkan chiefnya, artinya pemimpin untuk membuat digital ini menjadi luar biasa. Karena ke depan dunia sosial media akan menjadi marketing tools yang luar biasa. Kalau dulu kita nawarin saya, nawarin ketok-ketok pintu mobil, sekarang yaudah ketok-ketok handphone Anda, sosial media. peluang sangat luar biasa. Kalau saya bisa, Anda pasti bisa. Go President Team, saya doakan jadi chairman. Amin.